Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah wakbar, tetap semangat, aku pasti bisa, yes! Nah anak-anak gimana? Tetap semangat ya, meskipun belajar anak-anak di rumah, harus tetap semangat belajarnya Tidak boleh bermalas-malasan, oke? Nah hari ini, di Sentra Sain dan Bahan Alam, anak-anak mau diajak belajar Tapi jangan lupa, tetap sebelum belajar, kita berbaca doa dulu, oke? Siap ya, doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabil Musafah, Rasulillah islamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahabihi wa duryati wa ahlal baytil kiram Wa ilah hadrati seh Abdul Qadir Jailani Wa ilah hadrati seh Hashim Ash'ari Wa ilah mu'asasatil tarbiyatil islamiyah kebonsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina Lahumul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Waladdalin Rabbil firli waliwalidayya Walil mu'minin amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Jangan lupa tetap kita bersama-sama membaca Salawat nariyah Ya Sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Soli solatan Kamilatau wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhallu bihi al-uqadu wa ta'fariju bihi al-kurabu Wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu Wahusnul khawatimi wa yustaskal ghamamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Waswahbihi fi kulli lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli soli Hari ini sama Bu Robi mau diajarin Berdoa Masuk kamar mandi Nah biasanya anak-anak Kalau kita di sekolah Ataupun di rumah Kita mau ke kamar mandi Jangan lupa kita harus berdoa Masuk kamar mandi biar kita dilindungi Apa yang kita lakukan di kamar mandi Kita mengeluarkan kotoran Habis itu kita menjadi sehat lagi Nah yang pasti kita harus berdoa Ingat-ingat Kalau masuk kamar mandi Itu harus pakai kaki kiri dulu Kaki kiri yang masuk Setelah itu baru kaki kanan Nah doanya seperti ini Didengarkan Doa Masuk kamar mandi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udzubika Diulangi sekali lagi Didengarkan Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udzubika Minal khubusi Dihafalkan sayang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Anak-anak yang soli-soli Hari ini bertemu lagi dengan Bu Robi Di Sentra Sains dan Bahan Alam Nah hari ini Sama Bu Robi mau diajak apa ya Diajak kita bermain dengan Namanya Magnet Apa sih magnet itu Nah ini ajalah magnet Nanti anak-anak cari Apa aja us ya Magnet apapun yang kamu punya Boleh ada yang itu warna hitam Ada yang warna apa lagi itu Warna putih Nah boleh pakai magnet apapun Nah disini Bu Robi punya magnet seperti ini Oke Magnet seperti ini Magnet ini adalah benda yang bisa Nanti benda yang bisa menarik Benda-benda yang terbuat dari apa ya Nah sekarang kita coba Kita praktek Ya Anak-anak nanti tugasnya Mencari benda-benda di sekitar rumah kamu Apapun Benda-benda yang di sekitar saja Boleh terbuat benda-bendanya Disini Bu Robi yang gampang aja Ya Contoh Ini ada kertas Ya Kertas lipat Ada lagi Ini pensil Alat yang kita gunakan untuk belajar Ya Ada Plastik Ya Terus ada lagi Ini tutupnya Gelas Terus Ada sendok Sama garpu Kunci Bisa Benda-benda apapun Benda-benda apapun yang bisa kamu temui Di sekitarnya Ini juga Bu Guru ada gelas juga Nah sekarang kita belajar Benda-benda apa yang bisa nempel di magnet ini ya Coba kita praktekkan ya Kita coba satu persatu Benda-benda bisa yang nempelnya Disini di magnet ya Bu Robi pakai satu aja ya Ini Bu Robi pakai yang ini Kita coba Satu benda dulu Ini adalah Sticknya es krim Terbuat dari apa sayang Kayu Coba ya Kita tempelkan disini sayang ya Tempelkan Bisa nempel gak Hah Gak bisa nempel bu Kan Gak bisa nempel ya Gak bisa nempel sayang Nah ini terbuat dari kayu Ini juga sama Pensil terbuat dari kayu Tidak bisa nempel Sekarang coba Disini Bu Guru punya gunting Biasanya anak-anak buat belajar Belajar menggunting ya Di sekolah Atau di rumah ya Coba ya Kita tempelkan disini Magnetnya Kok bisa ya Nempel ya Gak jatuh sayang Bisa nempel sayang Nah Gunting Bisa ternyata Bisa nempel Kita sisihkan Ya Yang gak bisa nempel tadi Kita singkirkan Nah Terus ada lagi Bu Guru disini punya kunci Kunci pintu Kita coba tempelkan sayang ya Nah Kita tempelkan disini Kok gak bisa nempel ternyata Berarti Bahannya Dari apa Nah mungkin bahannya Bukan dari besi Ya Gak bisa nempel sayang Duh kan Kuncinya gak bisa nempel Kamu Singkirkan Coba Sekali lagi Ini ada kertas Yang mudah kamu Temui Coba ya Nempel apa enggak ya Ternyata gak bisa nempel Jatuh lagi Oke Oke Ya Nah Anak-anak Nanti Barang-barang yang Bisa kamu tempelkan Seperti halnya ini Ada tutup Tutupnya gelas Nuh Bisa nempel sayang Bisa ya Nah Ini Nanti barang-barang yang kamu temui Yang bisa nempel Di magnet ini Ya sayang ya Kamu gambar Ya Nah Kamu gambar Di buku gambar Nah tugas yang pertama tadi Anak-anak Mencoba Mempraktekan Benda-benda apa saja Yang bisa Tempel oleh Magnet ini Ya Kamu ceritakan Benda-benda Kamu sebutkan Benda-benda yang ada Di sekitar kamu Bahannya dari apa Berarti Kalau dari kertas Gak bisa Gak bisa nempel Dari kayu Gak bisa nempel Jadi Apa sayang Nah Bahannya Benda-benda yang terbuat Dari Bebesi Yang bisa Menempel Oke Nanti di video sayang ya Nah 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 yang soli-soli Tadi Kita belajar Desain rasain Tugasnya apa Diulangi ibu guru ya Tugasnya Yang pertama Adalah Anak-anak Mempraktekan Benda-benda Di sekitar kamu Mencari benda-benda Di sekitar kamu Yang bisa Ditarik oleh Magnet Ya Nanti kamu ceritakan Hasilnya Benda-benda apa saja Benda-benda yang terbuat dari apa Yang bisa Ditarik oleh Magnet Nah setelah kamu Dapatkan benda-benda itu Nanti kamu gambar Di buku gambar Bendanya Yang bisa Ditarik oleh Magnet Yang bisa Nempel sama Magnet Kamu gambar Di buku gambar Yang disiapkan Bu Robi Oke Nah itu tugas Yang kedua Yang ketiga Jangan lupa Nanti anak-anak Menceritakan Hasil saiznya Tadi Ya Jadi ada tiga tugas Praktek Nanti praktek Mencoba Benda-benda Yang bisa Menempel di Magnet Terus Tugas yang kedua Menceritakan Hasilnya Benda-benda Apa saja Bahannya apa saja Yang bisa Ditarik oleh Magnet Yang ketiga Digambar Bendanya Di buku gambar Oke Siap Oke Nah Anak-anak yang Soli-solihan Hari ini Belajar Di Sentra Sains Dan Bahan Alam Sudah selesai Nah Setelah belajar Biar ilmu kita Baruka Dan bermanfaat Kita baca Hamdala Bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Hiropil Alamin Oke Nah Sekarang Setelah selesai Belajar Kita baca Doa dulu Kita akhiri Dengan Baca Doa Selesai Belajar Bersama-sama Kita baca Doa Selesai Belajar Sikap Manis Ya Sikap Manis Anak-anak Kita baca Doa Bersama-sama Doa Selesai Belajar A'udu Billahi Minash Shai Panir Rajeem Bismillah Irrohman Irrohima Irrohima Rabbil Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh